Hai assalamualaikum apa kabar semua semoga semua dalam keadaan yang baik ya sudah lama nih saya tidak buat video tapi hari ini saya nak buat lagi sebab saya mau aktif lagi lah because eh suasana hati lagi ceria dan ah fisiknya sehat kalau kita fisik sehat hati ceria jadi lebih semangat lagi untuk berbuat sesuatu ya jadi hari ini saya tadi pergi-pergi ke apa embali polis untuk buat izin Sena pergi ke Selangor saya tinggal di Kuala Lumpur sana pergi ke Selangor hanya untuk ambil buku-buku di sekolah anak ya jadi karena sekolahnya ini kan live libur lama dan hari itu lockdown terus apa buku-bukunya belum diambil atau textbooknya belum diambil dari sekolah dan besok itu harus diambil karena udah apa dibutuhkan gitu di rumah terus eh sekarang-sekarang ini karena si MCO ini sebenarnya eh banyak apa ya restoran-restoran yang ada diskaun jadi sekarang saya aktif sekali untuk belanja online makanan lewat foodpanda maupun Grab jadi dua-duanya ini sekarang lagi banyak diskaun loh tapi jangan lupa ya bila kita pesan makan makanan kita harus baca dulu nih depannya ini misalnya eh foodpanda ya misalnya foodpanda macam ini ya nih nih kamu harus pencet food delivery food delivery food deliverynya lepas itu ada banyak nih nih macam ini jangan lupa ya harus dilihat jadi kita tahu ini ada diskaun atau enggak kenapa jadi hitam oke 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 ya macam ini ini sekarang lagi suasananya lagi coria langitnya lagi biru ya jadi nih untuk foodpanda ini banyak sekali diskaun tuh jangan lupa lihat tengok dulu jangan langsung klik-klik nanti kita beli 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 baru-baru itu tidak tahu kalau ini tuh bisa dipakai jadi dulu misalnya saya beli 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 bel kalau guna Panda food food Panda jangan lupa di sub ini di download food pandanya apa situ kita online jadi kita tak perlu pergi ke restoran kita beri takeaway di sini macam-macam loh misalnya harga 8 ringgit kali ini minimal untuk joe ini 30 ringgit seperti 30 ringgit ke atas dapat diskon eh tadi saya 30 ringgit pas 7 ringgit diskon itu oh ya ya 30 ke atas dapat 7 ringgit diskon banyak kan jangan lupa pakai beli anja online saja tak payah kita pergi ke restoran ke luar lebih baik kita beli food lewat Panda food atau grab food grab pun sama grab dengan kalau bila grab ini apa namanya ini kotnya berbeda ya tapi jangan lupa untuk dimasukin ya jadi kalau grab nih misalnya di sini grab foodnya dipencet food lepas itu tuh ada banyak diskon tuh tuh tengok lepas itu ada kotnya ini jangan lupa dibaca jadi tuh teti persen off jadi harus dibaca dibaca kodenya itu apa jadi kalau misalnya kodenya eh signature kalau untuk grab namanya signature jadi itu diskonya sampai 10 ringgit macam itu jadi saya suka compare compare gitu ya membandingkan kalau murah yang pandai saya pakai pandai kalau murah grab pakai grab kita sebagai customer harus tahu ya mana yang lebih murah lebih mahal jadi kadang saya pakai pandai kadang saya pakai grab tapi dua-duanya baik-baik dan rider-rider juga baik lepas itu biasanya kita harus bagi tips biar senang kalau grab bisa online tipsnya pakai online langsung dimasukin gitu biasanya saya onlinenya langsung dimasukin jadi bisa apa enggak baik tak perlu cash cashless kalau grab cashless ya tipsnya pun dia saya pakai misalnya pencet 4 ringgit 5 ringgit 6 ringgit terus saya juga terinspirasi ya sama ada beberapa orang yang belanja lepas itu misalnya belanja makan sebenarnya family dia butuhnya empat box terus dia beli 5 nanti satunya kasih grabnya atau kasih rider-nya rider grab atau rider pandanya pasti seneng banget mukanya itu seneng kalau muka orang senang kita bagi ah kita pun merasa seneng ya kalau seperti apa ya barangnya ringan gitu kalau kita habis berbagi itu biasanya saya ah 5 ringgit 7 ringgit kadang kaya kasih misalnya saya pesen 5 tapi saya ambil 4 kayak gitu Oh lepas itu kalau grab tidak boleh namanya kalau di grab itu semua cashless ya tapi kalau misalnya panda bisa cash on delivery jadi kalau misalnya kita malas untuk apa online maksudnya bayar dengan kredit kad kita pakai itu apa namanya anda jadi kalau panda kita pakai langsung cash dibagi datang kita bayar macam itu ya mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh